Nampaknya istilah pembeli adalah raja tidak berlaku untuk penjual jajanan bernama Imron dari Dusun Perindavan satu ini, entah karena asetnya sudah banyak, atau karena jatah warisannya hanya tinggal menunggu waktu, Imron terlihat sama sekali tak begitu senang saat ada pembeli yang hendak membeli dagangannya. Berbeda dengan para pedagang pada umumnya yang begitu bahagia saat ada pembeli datang, Imron cenderung terlihat seperti terganggu dan bahkan dengan sengaja ingin mengusir para pembelinya dengan cara diciprat-cipratkan menggunakan adonan tepung encer ini. Dari pertama kali pembeli datang, Imron langsung menyambutnya dengan ekspresi wajah yang jutek dan tidak ramah seperti petugas rumah sakit yang melayani pasien pengguna BPJS. Namun meski begitu, ajaibnya para pembeli terlihat tidak merasa keberatan diperlakukan seperti itu. Sebaliknya, mereka malah nampak sangat bahagia dan tidak sabar ingin segera mencicipi jajanan buatan Imron si pemarah ini. Kabarnya, meski cara berjualan Imron ini dianggap setengah hati dan terkesan menganggap pembeli sebagai pengganggu, namun cita rasa jajanan cipratan tepung encer buatan Imron ini begitu nikmat hingga membuat orang-orang rela basah kuyuk terkena cipratan adonan tepung encer ini demi agar bisa merasakan sensasi kelesatannya. Selain itu, cara berjualan Imron ini sangat melenceng jauh dari prinsip dagang kebanyakan orang-orang yang pada konsepnya menggunakan modal sekecil-kecilnya untuk meraup keuntungan yang besar. Sementara Imron sangat tidak peduli jika modalnya berdagang untuk membuat adonan tepung encer ini abis berceceran kemana-mana. Bahkan dia juga tak peduli jika sewaktu-waktu ada begal yang ingin mencuri gerobak dagangannya, dia akan secara sukarela menyerahkan gerobak beserta kode kombinasi rahasia untuk membuka laci penyimpanan uang hasil jualannya.